Intro Jadi bukan kayak kita beli sepeda motor Kalau sepeda motor kita beli ya harus yang menjual bercerita Oh ini yang rusak ini, ini kekurangannya diceritain Jangan sampai nanti sudah dibayar baru tahu ya Nanti itu boleh dikembalikan itu namanya khiyarul aib Tapi kalau wanita bukan dia yang harus menceritakan ini, ini, ini Kita yang perlu untuk meneliti Kalaupun kita akan melihat dia, dia hanya boleh kita lihat muka dan telapak tangan Tangannya, kalau dia lagi di khitbah Ya, boleh nanti dia keluar untuk dilihat mukanya Dia buka hijabnya dulu Tapi ini tidak pernah berhijab, apa mau dibuka? Memang sudah kelihatan dari awal Ya, muka dan kedua telapak tangan Tangannya boleh diperlihatkan Kenapa? Karena untuk Seperti dia tahu ya Tapi tidak, mesti harus dibuka semuanya Tidak perlu harus Ya, gimana untuk mengetahui Sang istri, apakah dia Normal, bagus atau tidak Maka itulah Sang laki-laki itulah yang Mencari gitu Bukan pergi mengintipnya, tidak Ya, dia itu seorang yang sama wanita dengan Itu ya Ayo coba kamu masuk sana Lihatkan saya Apa yang ada kekurangan daripada si wanita Itu boleh Kalau memang niat untuk menikah Menikahi Tapi kalau tidak ada niat untuk menikahi Itu tidak boleh Karena mencari aib orang Itu hukumnya Haram Ya Kecuali kalau memang ada niat untuk nih Nikah Karena kita tidak mau menyesal Nanti Di belakang hari Ya, kalau nanti Setelah kita nikahi Baru kelihatan Akhirnya kita kesal Dan kita carikan Karena akan semakin Patal nanti Ya, maka Di sini kita yang Suruh dia Siapa saja yang dekat dengan ya Sahabatnya mungkin Kita tanya Ya Gimana dia Bagus enggak Apa kekurangannya Oh Dia Pecansili Keras Kojor Dia Itu Boleh Boleh Dia juga menjelaskan secara jujur Menceritakan aibnya Boleh Dengan kenapa Karena ada niat untuk Menikahinya Tapi kalau bukan Karena itu Tidak boleh sama sekali Untuk dibuka aib orang Ya Jadi Tempatnya boleh hanya Dalam hal Seperti yang tadi Itu saja Selamat menikmati Selamat menikmati